Ketika Perang Dunia Kedua meletus, negara yang ikut serta didorong untuk mengembangkan persenjataan yang mumpuni guna mengalahkan musuhnya, tak terkecuali dengan Amerika. Salah satu pesawat tempuri yang diciptakan dan digunakan pamansam dalam teater Perang Dunia Kedua adalah Thunderbolt B-47. Awalnya, pesawat ini dicemoh oleh pilot Inggris karena ukurannya, tetapi B-47 terbukti efektif serta mampu menunjukkan bahwa ia bisa mengalahkan pesawat tempur manapun di Eropa. Meskipun model awal memiliki tingkat pendakian yang buruk dan tidak memiliki kemampuan manuver yang baik, tetapi ia terbukti sangat kokoh dan memiliki platform riam yang sangat stabil. Pesawat ini mencetakil pertamanya pada tanggal 15 April 1943 atas FW190 Jerman. Hingga akhir perang, Thunderbolt B-47 telah menghancurkan 86.000 gerbong kereta, 9.000 lokomotif, 6.000 kendaraan tempur lapis baja, dan juga 6.800 truk. Pada akhir perang dunia kedua, lebih dari 15.000 B-47 dari semua jenis telah diproduksi. Meskipun produksi berakhir tak lama setelah perang, namun B-47 tetap dipertahankan sampai tahun 1949. Pada tahun-tahun setelah perang, pesawat itu juga dioperasikan oleh Italia, China, dan Yugoslavia, serta beberapa negara Amerika Latin hingga tahun 1960-an. Namun sebelum melanjutkan video ini, kami ingatkan bagi kalian yang belum subscribe, untuk tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel M2 Rifle. Sejarah lahirnya Thunderbird P-47 dimulai pada tahun 1930-an. Saat itu, perusahaan pesawat Shiversky merancang beberapa pesawat tempur baru untuk menggantikan Shiversky P-35 milik Kops Udara Angkatan Darat Amerika di bawah tangan Alexander D. Shiversky dan Alexander Cardvally. Kedua desainer bereksperimen dengan turbocharger yang menghasilkan pesawat demonstran AP-4. Setelah mengubah nama perusahaan menjadi Republic Aircraft, Shiversky dan Cardvally menerapkan teknologi itu ke dalam P-43 Lanser. Namun, pesawat ini dianggap kurang mumpuni. Mereka lalu terus memperbaikinya hingga menjadi XB-44 roket atau AP-10. Kops Udara Angkatan Darat Amerika lantas tertarik dengan pesawat ini. Kontrak pun diberikan pada November 1939. Namun setelah mengamati awal-awal Perang Dunia Kedua, segera disimpulkan bahwa pesawat tempur ini lebih rendah dari pesawat Jerman. Cardvally secara radikal lalu mengubah desain dan menciptakan XP-47B. Karena pesyaratan yang diminta, pesawat baru ini pun mempunyai ukuran bongsor dengan berat kosong mencapai 4.500 kg lebih. Saking besarnya, sang perancang menyebut pesawat ini akan menjadi dinosaurus namun dengan proporsi yang baik. Untuk mendukung pobotnya itu, lalu digunakanlah mesin Pratt & Whitney Double Ops XR 2821 18-cylinder. Mesin ini adalah salah satu mesin yang paling bertenaga yang pernah diproduksi di Amerika. Namun dengan adanya sistem turbocharger yang rumit di pesawat ini, maka membuat sayapnya harus dipasang dalam posisi yang relatif tinggi. Hal ini membuat kesulitan tersendiri bagi perancang, karena roda pendaratan menjadi semakin panjang untuk memberikan jarak bebas paling-palingnya yang sangat besar, agar tidak mengenai tanah. Secara umum, P-47 memiliki dimensi panjang 11 meter, rentang sayap 12 meter, dan tinggi 4,4 meter. Untuk persenjataan, P-47 dibekali dengan 8 senapan mesin Browning 12,7 mm dengan 3.400 putir amunisi. Ia juga sanggup membawa bom dengan berat 1.100 kg. Prototipe XP-47B pertama kali terbang pada tanggal 6 Mei 1945. Meski pesawat ini terbukti mengesankan dalam uji coba awal karena mampu mencapai kecepatan tertinggi 660 km per jam. Namun pesawat ini masih mengalami beberapa masalah, seperti beban kontrol yang berlebihan pada ketinggian tinggi, dan kemampuan manuver yang kurang dari yang diinginkan. Meskipun XB-47 mengalami beberapa masalah, Angkatan Udara Amerika Serikat yang baru direorganisasi memesan 171 unit pesawat. P-47 diokrasikan oleh beberapa Angkatan Udara Sekutu selama Perang Dunia Kedua. Awalnya, pesawat ini dicemoh oleh pilot Inggris karena ukurannya yang bongsor. Tetapi P-47 terbukti efektif mengalahkan pesawat tempur manapun di Eropa. Di balik itu, ia memiliki kekurangan kapasitas bahan bakar dan kemampuan manuver di ketinggian rendah dari pesawat Jerman. Karena itu, lahirlah varian peningkatan yaitu P-47C yang memiliki tangki bahan bakar eksternal dan badan pesawat yang lebih panjang untuk kemampuan manuver. Tak cukup sampai di situ saja, P-47 terus dikembangkan hingga memiliki 21 varian dengan total produksi mencapai 15.636 unit. P-47 pertama kali beraksi dengan kelompok tempur Angkatan Udara ke-8 pada pertengahan 1943. Saat itu, kelompok tempur ke-4 membawa pesawat mereka untuk menyapu Perancis. Namun misi ini gagal karena kerusakan radio. Pertempuran udara P-47 pertama baru terjadi pada tanggal 15 April 1943 dengan mencetak kemenangan udara pertama melawan pesawat FW-190 Jerman. Peran P-47 kemudian dikantikan oleh pesawat baru yaitu Mustang P-51 yang lebih unggul dalam kecepatan terbang dalam misi pengawalan. Meskipun begitu, P-47 tetap menjadi kombatan yang efektif dan mencetak sebagian besar kill pada bulan-bulan awal 1944. Hingga akhir perang, unit P-47 tercatatlah menghancurkan 86.000 gerbong kereta api, 9.000 lokomotif, 6.000 kendaraan tempur lapis baja, dan 68.000 truk. Selain Inggris, Amerika juga mengirimkan sebanyak 203 unit P-47 ke Uni Soviet. Pada pertengahan tahun 1943, pihak Soviet menunjukkan minat pada P-47. Tiga P-47 lalu dikirim ke Angkatan Udara Soviet melalui Alaska pada Maret 1944. Dua di antaranya, kemudian diuji oleh Soviet pada April hingga Mei 1944. Hasilnya, pilot uji mencatat bahwa P-47 memiliki kokpit yang luas dengan ventilasi dan visibilitas yang baik. Pesawat ini juga dirasa mudah untuk diterbangkan dan stabil saat lepas landas maupun mendarat. Tetapi diakui bahwa manuvernya buruk. Ingenier Soviet pun lalu membongkar pesawat ketiga untuk memeriksa konstruksinya. Mereka menemukan adanya standar produksi yang tinggi dan desain yang sangat cocok untuk produksi massal, serta kehandalan yang tinggi dari senapan mesin Browning yang digunakan. Pada pertengahan tahun 1944, sebanyak 200 unit P-47 lalu dikirim ke Soviet melalui Irak dan Iran. Namun Angkatan Udara Soviet tidak banyak menggunakan P-47 sebagai pesawat serang darat karena mereka lebih mengandalkan produk mereka sendiri. Thunderbird P-47 memang terbukti menjadi pesawat tempuri yang tangguh karena adanya persenjataan yang bagus, muatan bom berat, dan kemampuan untuk bertahan dari tembakan musuh. Kelangsungan hidup P-47 didukung pula oleh mesin piston radial yang tidak seperti mesin berpendingin cairan, sehingga memiliki toleransi yang tinggi terhadap kerusakan. Pengganti P-47 yaitu P-51 memang unggul dalam hal kecepatan, jangkauan, dan manuver yang memberinya keunggulan dalam pertempuran udara. Tetapi P-47 memiliki kemampuan untuk bertahan dari tembakan musuh dan mampu membuat banyak kerusakan. Kesuksesannya inilah yang menjadi inspirasi bagi A-10 untuk meneruskan namanya sebagai Thunderbird 2.